Yesaya pasal 32 ayat 1-20 Raja yang adil Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut seperti aliran-aliran air di tempat kering seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-menimbang dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudiluhur Dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat Sebab orang bebal mengatakan kebebalan dan hatinya merencanakan yang jahat Yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan Membiarkan kosong perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman Kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat Ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan busta Sekalipun orang miskin itu membela haknya Tetapi orang yang berbudiluhur merancang hal-hal yang luhur dan ia selalu bertindak demikian Peringatan kepada perempuan-perempuan Yerusalem Hai perempuan-perempuan yang hidup aman Bangunlah, dengarkanlah suaraku Hai anak-anak perempuan yang hidup tenteram Perhatikanlah perkataanku Dalam waktu setahun lebih Kamu akan gemetar Hai orang-orang yang hidup tenteram Sebab panen buah anggur sudah habis binasa Dan panen buah-buah lain juga tidak ada Gentarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup aman Gemetarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup tenteram Tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu Kenakanlah kain kabung pada pinggangmu Ratapilah ladangmu yang permai Dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan putri malu Bahkan juga segala rumahmu tempat bergirang-girang Di kota yang penuh keriaan Sebab purimu sudah ditinggalkan Dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian Bukit dan menara Sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya Menjadi tempat kegirangan Bagi keledai hutan Dan tempat makan rumput Bagi kawanan binatang Sampai dicurahkan kepada kita Roh dari atas Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan Dan kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran Di mana ada kebenaran Di situ akan tumbuh damai sejahtera Dan akibat kebenaran ialah ketenangan Dan ketentraman untuk selama-lamanya Bangsaku akan diam di tempat yang damai Di tempat tinggal yang tentram Di tempat peristirahatan yang aman Hutan akan runtuh seluruhnya Dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat Di mana terdapat air Yang dapat membiarkan sapi dan keledenya Pergi kemana-mana